Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai anak-anak Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat kan? Alhamdulillah Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini Mari kita bersama-sama membaca basmala Bismillahirrohmanirrohim Semoga pembelajaran hari ini berjalan lancar Amin Pada hari ini kita akan belajar materi Pembelajaran 2, subtema 2, tema 5 Yaitu mencakup muatan PPKN, Bahasa Indonesia dan PJOK Mari kita ke materi pembelajaran yang pertama Yaitu PPKN KD 3.4 dan 4.4 Nino bermain di lapangan bersama teman-temannya Mereka bermain layang-layang bersama Pada saat itu ada satu teman Nino yang tidak bisa memasang tali pada layang-layang Anak itu adalah Abe Abe yang baru datang dari Makassar Maka ia baru pertama kali menerbangkan layang-layangannya sendiri Nino dan teman-temannya kemudian membantu Abe Mereka mengajari Abe bagaimana cara memasang tali senar pada layang-layang Selain itu mereka juga mengajari bagaimana cara menerbangkan layang-layang tersebut Abe senang sekali memiliki teman-teman baru yang begitu peduli kepadanya Walaupun mereka dari latar belakang yang berbeda Mereka tidak menjauhinya Mereka mau berbaur dan bermain bersama Abe Abe dan teman-temannya telah menunjukkan sikap bersatu dalam keberagaman Seperti yang kita ketahui bahwa bangsa Indonesia memiliki keragaman budaya, suku, bangsa, dan kekayaan alam Keragaman menjadi ciri khas bangsa Indonesia Selain itu bangsa Indonesia juga memiliki semboyan yang dikenal dengan Bineka Tunggal Ika Istilah Bineka Tunggal Ika ini berasal dari kitab Suta Soma Yaitu pengarangnya adalah Empu Tantular Bineka Tunggal Ika artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua Nah Bineka Tunggal Ika ini merupakan pemersatu keberagaman bangsa Indonesia Sekarang tugas kalian adalah ceritakan sikap bersatu yang pernah kalian lakukan dengan teman kalian Tulis di buku tulis kalian ya nak Terima kasih Sekarang kita memasuki materi yang kedua yaitu bahasa Indonesia KD 3.3 dan 4.3 Pengaruh cuaca terhadap kebiasaan manusia Ada tiga hal tentang bagaimana cuaca dapat mempengaruhi kebiasaan manusia Yang pertama yaitu kegiatan yang paling sering terpengaruh adalah kegiatan ketika di luar ruangan Karena saat turun hujan lebat tentunya suatu kegiatan terpaksa dibatalkan Seperti praktek olahraga, piknik, maupun bermain layang-layang Sering gagal dilaksanakan karena turun hujan Dan yang kedua cuaca dapat pula mempengaruhi selera makan dan minum manusia Saat cuaca cerah, suhu udara sangat panas Dan di saat cuaca cerah, minuman yang paling tepat adalah es buah Minuman es akan terasa sangat menyegarkan Selain es buah, minuman dingin yang lainnya juga terasa segar Nah, sekarang bagaimana kalau pada saat cuaca hujan Pada saat cuaca hujan, selera makan dan minum manusia juga berubah Itu disebabkan karena suhu udara menjadi dingin Tentunya seseorang akan makan dan minum yang hangat Seperti bakso, mie ayam, teh hangat, maupun jahe hangat Karena makanan dan minuman yang hangat dapat mengurangi rasa dingin yang ada pada tubuh manusia Selanjutnya, yang nomor tiga Cuaca dapat mempengaruhi pilihan pakaian manusia Pada saat cerah, seseorang suka memakai kaos yang tipis Dan juga memakai pakaian yang berwarna cerah Karena kaos tipis dan warna yang cerah dapat mengurangi rasa gerah Dan pada saat musim hujan, seseorang memilih pakaian yang tebal Seperti jaket, sweater Jaket dan sweater itu dapat mengurangi rasa dingin yang ada di tubuh manusia Nah anak-anak, sekarang tugas kalian adalah tulislah cuaca hari ini yang ada di rumah kalian Lalu ceritakan apa saja kegiatan kalian pada saat cuaca tersebut Serta tulislah makanan atau minuman dan juga pakaian yang kalian gunakan ketika cuaca tersebut Tulis di buku tugas kalian ya nak, terima kasih Selanjutnya, kita memasuki materi PJOK KD 3.5 dan 4.5 Salah satu kegiatan yang dipengaruhi oleh cuaca adalah kegiatan olahraga Sekarang, pernahkah kalian membatalkan kegiatan olahraga karena cuaca hujan? Nah, walaupun hujan, ada beberapa kegiatan olahraga yang dapat dilakukan di dalam ruangan Seperti kegiatan olahraga keseimbangan dengan kaki silat di depan Nah, sekarang silahkan kalian lihat bagaimana cara mempraktekan olahraga keseimbangan dengan kaki silat di depan Caranya sebagai berikut Yang pertama, badan berdiri tegak Selanjutnya, pandangan lurus ke depan Lalu, angkat kaki kanan ke depan dengan kedua tangan Selanjutnya, posisi kaki ditekuk silat sampai pangkal paha Dan tahan beberapa saat Lakukan gerakan ini dengan kaki yang lainnya Nah, sekarang ustadah minta kepada kalian Coba dipraktekan di rumah Nanti dikirimkan videonya kepada ustadah ya nak Terima kasih Alhamdulillah, materi pembelajaran 2, subtema 2, tema 5 sudah selesai Semoga ilmunya bermanfaat Amin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa lagi Dan jangan lupa like, komen, subscribe, dan loncengnya juga ya Bye-bye Assalamualaikum